TNI Angkatan Laut Lantamal 4 Batam Satu dini hari Selasa 21 Mei K-16 PMI non-prosedural ini kemudian dijanjikan dijemput di pulau tidak berpenghuni tersebut Lalu diberangkatkan ke daerah masing-masing menggunakan pesawat Namun hingga pagi hari mereka tak kunjung dijemput Dan akhirnya ditemukan oleh warga sekitar Yang kemudian dilaporkan kepada Bintara Pembina Potensi Maritim Babin Potmar Pulau Ngenang Pulau Kampung, ada tekor yang datang ambil Saya ikut dia, terus saya dibuang di pulau yang itu Dibuang maksudnya gimana? Disuruh turun kah? Iya disuruh turun kayak gitu, nanti ada yang datang ambil Dalam konferensi pers di Batam Kepelawan Riau Selasa 21 Mei Asisten Intelijen Lantamal 4 Batam, Kolonel Laut Pelaut Joko Santosa Mengatakan petugas sempat mengalami kesulitan dalam proses evakuasi Karena PMI tersebut melarikan diri ke hutan Pukul 10.00 total PMI diamankan berjumlah 13 orang Kemudian pukul 11 petugas kembali menemukan 2 orang dan 1 orang pada posisi yang terpisah Sehingga total keseluruhan PMI yang diamankan berjumlah 16 orang Pihak Dinas Penerangan Lantamal 4 Batam mengatakan hasil pendalaman awal Menunjukkan indikasi tekong dan agen pengurus Sengaja menelantarkan para pekerja migran itu di Pulau Tanjung Acang, Kelurahan Ngenang Karena khawatir dideteksi dan ditangkap oleh aparat keamanan Dari Batam Kepulauan Riau, Holdan Perlaungan, Kantor Berita Antara, mewartakan Terima kasih telah menonton!